Topik kita hari ini hardware ya, wah rusak Hardware, ya Boleh tau gak kira-kira anda yang mau dihadapin dari pertemuan ini nanti apa? Apa dulu nih? Lebih paham tentang spek-spek pak, biar gak kena tipus sales Oh gitu ya? Biar gak kena tipus sales ya? Nah ini curhat nih kayaknya, ya Salah satu yang curhat Tapi mohon maaf hari ini kita masih ngomongin tentang PC ya Masih di PC, tapi karena waktu terbatas mungkin kita akan bahas dulu Yang pertama menggunakan processor, ya kita akan bahas tentang processor dulu Kemudian yang kedua kita bahas tentang mainboard Oke, mainboard Saya gak punya gambar-gambar ya, nanti kita langsung on the website aja Kemudian yang terakhir ada RAM nih Yang sering banyak ditanya juga ya Kenapa ini dulu? Karena base-nya adalah kita akan ngomongin ini dulu sebenarnya Base-nya karena komputer pasti butuh processor, mainboard, RAM Minimal ada tiga ini, PC itu jalan Ini jalan Sudah running nih, udah running Pak, emang kalau gak pakai media penyimpanan bisa Ya, pada dasarnya ini dulu Ya, pada dasarnya ini bertiga ini dulu Kalau bertiga ini sudah selesai Nah, sudah ada Berarti semuanya bisa menunut Ngikut, semuanya menunut Mulai dari nanti penyimpanan Mulai dari penyimpanan Kemudian mulai dari Apa namanya Output Kemudian ada input device Nah, ini baru semuanya nanti jalan Kemudian kembali lain-lain juga Nanti ikut ada adil di sini Jadi, secara gambaran Memang kita ke topik yang pertama dulu Kita ngomongin tentang processor Nah, processor itu sendiri Sudah ada yang tahu gak processor itu apa ya Ada yang tahu gak Mungkin punya deskripsi masing-masing tentang processor Ada yang tahu deskripsi masing-masing processor Processor, ada yang tahu Nah, bisa bantu saya untuk processor Atau mungkin ada yang berkenan Untuk menjelaskannya ke teman-temannya Otaknya komputer, Pak Otaknya komputer Oke, otaknya komputer boleh Ada yang lain gak Ada yang lain mungkin Sebuah hardware atau perangkat keras Yang ada di dalam sebuah komputer Yang berfungsi untuk mengeksekusi sebuah program Yang ada di sebuah komputer Blah, 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 blah Oke Nah, ada lagi? Ada lagi gak? Nah, ngomongin di situ dulu Ada lagi? Tadi dibilang sebuah komponen komputer Blah, blah, blah Yang ada untuk mengeksekusi gitu ya Oke Ada lagi? Gak ada Gak ada nih Berarti semua sepakat ya Berarti kalimatnya adalah processor Nah, processor itu yang ada di dalam Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini nanti penjabaran panjangnya semacam-macam ya Penjabarannya nanti panjang lebar banget Tapi kalau nanti saya jabarin panjang lebar nanti satu SKS gak kuat Gak kelar ya Gak kelar ya nanti Baik Yang perlu dipahamin sendiri adalah sebuah kalimat yang disebut sebagai komputer tadi Komputer itu ya Komputer itu kenapa kok ada komputer itu pak? Kenapa kok komputer? Nah, processor itu bagian Bagian Berarti bukan di dalam ya Bukan di dalam Memang kalau Apakah Gini aja Apakah komputer jika tanpa processor disebut komputer? Tidak pak Tidak Berarti Kalau processor gak pakai Sorry, komputer gak pakai RAM Apakah juga disebut Processor? Eh, sorry, komputer Komputer gak pakai mainboard Apakah juga disebut komputer? Tidak pak Nah, kayak kita nanti Itu nanti akan kita jawab Sebenarnya komputer itu yang mana ya Nah, tapi Pembahasan yang detail yang seperti ini Memang nanti ada satu mata kulit tersendiri ya Jadi kita bisa Nanti kalian bisa menunggu Atau mungkin nanti bisa cari-cari Ini salah satu clue-nya adalah ini Processor itu Komputer itu Sorry Komputer itu Kalau tanpa processor Apakah tetap disebut komputer? Tanya gitu kan tadi Saya-saya Buat saya kelihatan ya Tulisan-tulisan saya kelihatan? Kelihatan pak Kelihatan pak Oke Nah, apakah itu tetap disebut sebagai komputer? Nah, itu sebuah Sebuah pertanyaan Komputer itu sendiri kan Nanti ada media Per-proses Iya kan? Kemudian ada media Penyimpan Kemudian ada Link Nah, ada link Nah, link ini nanti kita larinya ke Mainboard Penyimpan itu nanti kita Salah satunya nanti kita bahas Ini ada di Penyimpan ini Salah satunya nanti kita bahas Ada di Dari run Yang prosesnya satunya Kita pasti ada di Apa? Processor Nah Microchip ya Baik Processor Kita bahas secara trend dulu aja deh ya Yang kalian tahu Yang kalian tahu prosesor itu Merknya ada berapa Kita ngomong di PC dulu ya PC Dua pak Ada merk Dua Yang pertama apa? Yang kalian tahu? Intel 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 Indomie telur Intel Intel yang satunya apa? AMD AMD Ini yang populer ya Tapi kalau kita lihat Sebenarnya Prosesor itu Tidak cuma dua perusahaan ini Yang bikin Tapi ada juga Apple Apple juga bikin Prosesor sendiri Kemudian kalau ada Mungkin dulu Mungkin masih ada Itu ada Sys Ada Sys Ada Apa lagi ya Satunya kemarin itu Jadi sebenarnya banyak Ya sebenarnya banyak Tapi kita akan bahas Yang populer dulu Apple ini termasuk Sebenarnya udah lama Cuma Dia segmennya Bukan ke Bukan ke segmen PC Bukan PC Mainstream Seperti punya kita ya Mainstream Punya saya juga Pakainya AMD Oke Intel dulu ya Kita bahas satu-satu Dari Intel Baik Ada berapa yang Sudah tahu Tentang Intel Intel Corporation Corp Nah ini dia Ini sedikit-sedikit Aja deh Ngomongin Intel Corp Sebelum Saya gak mau Bayangin yang lain-lain Ada yang tahu Intel Corp Sudah tahu Pendirinya siapa mas Ada yang tahu Pendirinya siapa Resen Kalau ada yang tahu Ada yang tahu Enggak ada Saya pak Saya pak Siapa mas Pendirinya Carlos 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 Rojiguis Ya gitu pak Ya oke Itu pendirinya Carlos Rojiguis Ya Intel Pendirinya Intel Corp Carlos Rojiguis Dapat dari mana itu mas Dari Wikipedia mas Google pak Dari Google Itu Saya mau memastikan dulu Itu pendirinya Atau CEO-nya Pendiri pak Oh pendiri Iya Baik Tahun berapa mas Kelihatan juga tahu Di situ Enggak ada pak Oh enggak ada Oke Tahunnya Itu ada Di 1968 Salah satu Memang Pendirinya sendiri Salah satu Pencetus Salah satunya Ada beberapa Salah satunya Ada yang pencetus Dari hukum Moore Karena namanya Adalah Gordon Moore Dia yang mengatakan Bahwa Prosesor Kecepatan prosesor Ini hukumnya Kecepatan prosesor Setiap tahun Akan bertambah Itu hukumnya Kayak gitu Tapi sekarang Semenjak 2010 Kewetas Sudah tidak berlaku lagi Karena kecepatan prosesor Faktanya Sekarang hanya mentok Di kecepatan 4 GHz Pak ada yang 5 GHz Pak ada yang 5 GHz Ada yang 5 GHz Oke Kita cek di Intel dulu ya Intel Kita share ke Intel Kita langsung masuk ke Ke apa namanya Ke website Intel nya saja ya Tab Saya sudah bukakan ini Intel Share Technical Product Ada yang ingin tahu Tentang produk-produk Intel Processor Nah Intel Processor sendiri Ini bukan sales ya Tadi ada saya bilang Pak Hukum Moore itu mengatakan Bahwa tiap tahun Kecepatan prosesor Akan selalu Bertambah Selalu dari Tahun kesekian Tahun kesekian Anda ingat Prosesor pertama Yang tahu Itu kecepatannya Berapa Ada yang tahu Kecepatan prosesor pertama Saya menggunakan Prosesor pertama Itu kecepatannya 100 MHz 100 Nah ini Ini perusahaan Intel ya Jadi Nah Oke Yang kalian Yang ini aja deh Yang core ya Sudah tahu ya Yang core ya Kita lihat core Kita lihat core Paling kecil dulu aja Kecepatannya berapa Maksimum 3,9 4,10 Ya kan 4,10 Loh Pak Itu katanya bilang Ada yang 2,8 Core I3 Coba kita cek yang Paling tinggi Core berapa I7 I9 I9 Oh ada yang 5 Ada yang 4,6 Core I9 loh ya I9 loh ini Hukumur mengatakan Bahwa Setiap tahun Dia selalu naik Karena Anda sudah tahu Pertama kali komputer muncul Itu kecepatan prosesor Tidak lebih dari 1 GHz Tidak lebih dari MB Ya giga Sorry giga Tapi adanya di B Sebelum itu pun Kecepatannya adalah 1K Kilo Baik Komputer saya yang Pentium 3 Di tahun 2006 2003 Saya beri 2003 Second Pentium 3 500 MHz Bayangin 2005 Saat itu Komputer Pentium 4 Sudah hampir Mencapai 1, sekian Ya hampir Sampai 2 Sampai itu Naik lagi Naik lagi Nah sekarang Yang terjadi adalah Apa Ini sudah sampai Dengan 5 GHz Coba kita cek Anda bisa lihat Bahwa di sini Nah ini ya Di Intel 9 9 Ya Intel Core 9 ini ya Bisa saya lihat Keblok gak sih Enggak keblok ya Anda bisa lihat Di sini ada kecepatan 5,20 GHz Di sini di belakangnya Ditulisin Max Turbo Frequence Max Turbo Frequence Itu berarti Mengisarkan apa Bahwa kecepatan Maksimumnya Hanya adalah 5,20 Terus apakah Selalu ada di 5,20 Tidak jawabannya Karena Keterbatasan Keterbatasan Material Jadi kalau Dibli dari 4 GHz Itu sudah akan Cukup panas Ya sangat panas Makanya di sini Dia mentoknya Di 5,4 Gitu ya Biasanya di 4 5 GHz itu Tidak akan Setiap hari Anda pakai Nah Oke Jadi Prosesor itu Memang sebuah Sebuah Produk Sebuah produk Produk Memang produk Untuk memproses Tapi dia punya Keterbatasan material Kalau dulu Gede-gede banget Kalau sekarang Sudah kecil-kecil banget Kenapa? Karena teknologinya sudah ada Kalau dulu belum ada Apakah dulu Tidak bisa bikinnya kecil-kecil Pak? Bisa Mereka sudah punya Rancangan Nah hanya saja Materialnya belum ada Alatnya belum ada Nah itu dia Nah Komputer sekarang Sudah Prosesor sekarang Sudah Pada Tahapan seperti ini Ada 5,20 5,20 Maksimum turbofrekuensinya Lalu di AMD Di temannya yang satunya Apakah juga sama Pak? Seperti itu Kita cek Masuk aja ke AMD Oke Prosesor ya Di desktop Paling banter Katanya sekarang Ter-tripper Oke kita cek Ter-tripper Baik Mana nih Mana nih Spesifikasi mana nih Kok gak muncul ya Spesifikasinya Oh ya Up to Maximum boss Kelihatan yang saya block Yang saya block Kelihatan gak Ini Kelihatan ya Lihat Di sini adalah Maksimum boss Clocknya Boss Boost Jadi diangkat Dicepetin Padahal lihat Bass Clocknya berapa 2,9 Ini berapa Bass Clocknya 3,7 Lihat Rata-rata Itu pasti di bawah 4 Kenapa? Karena kalau di atas 4 Komputernya Panas Maka butuh Butuh penanganan khusus Jadi bukan masalah Bukan masalah Karena gak mungkin Bisa Sampai Biasanya Pak kalau yang Overclocknya gimana? Lihat aja kalimatnya aja Over Overclock Maka dipaksa untuk masuk ke Clock yang lebih tinggi Itu aja Nah Sekarang Intel Intel sudah Punya dengan teknologi yang bagus Sampai dengan generasi ke-10 Diingat-ingat ya Kalau ada yang mau beli yang terbaru Itu sudah ada di generasi ke-10 Kodenya gimana? Nah kita lihat Cek dulu Spesifikasinya Kalau Anda pengen tahu Komputer Prosesor itu Kodenya berapa Kita cek dari Intel Kodenya itu seperti ini Kalau dia generasi ke-10 Pasti depannya adalah 10 8 Paling atas nih ya Yang paling atas Intel Core i7 I9 10 8 50 Nah K ini nanti ada menjadi Menjadi pendamping yang lain Ada juga yang T soalnya Ya ada 10 9 900 T Jadi kalau kedepannya ada 9 10 Berarti dia generasi ke-10 Nah Khusus itu di Intel Dia punya banyak macam-macam familienya Ya Mulai dari Core i Ya Air 9 Extreme Dan sebagainya Itu sudah ada Nah jadi kalau Anda yang mau cari Yang Yang Terbaru Maka generasi ke-10 Yang sekarang Tapi Anda jangan Jangan heran Kalau di beberapa tempat Mungkin mereka gak punya Di toko-toko mungkin mereka gak punya Kenapa ya Memang Memang toko Namanya juga distribusi ya Pasti sebuah toko Pasti ingin Inginnya adalah yang Stok yang kemarin Diambisin dulu Baru nanti ngambil yang baru Apakah gak boleh yang baru Boleh Biasanya ada beberapa yang indent Misalnya yang indent itu Yang sering indent itu Biasanya yang kayak gini nih Core I-9 Extreme Dulu sempat saya tahu Core i7 Extreme Medicine itu juga ada Harganya lumayan tuh Kalau ditanya harga Ya jelas lah ya Anda sudah gak perlu Dijabarin lagi Kalau Semakin kecil Core-nya Semakin kecil Family-nya Biasanya semakin kecil juga Cost yang harus Anda beli Harus Anda bayarkan Intinya Gitu Nah ini untuk di Processor Paling Paling hit sekarang Paling laris apa Pak? Paling laris biasanya di Core i3 Kalau gak Core i3 Berarti biasanya ada di Produk Pentiumnya Sekarang Intel itu Ngeluarin ada tiga Kalau dulu kan Kita kan ke Pentium Pentium doang Tapi kalau sekarang Sudah ada nih Ada Ada Intel Pentium sendiri Ada Intel Yang paling murah Apa namanya? Intel Celeron Dulu yang paling kecil kan Namanya Intel Atom Masih ada buat Mobile Biasanya Celeron Pasti ini tanya Bedanya Celeron Pentium Dan Core Bener gak? Ada yang tahu perbedaannya? Ada yang tahu perbedaannya? Celeron Pentium Core Yaudah Sudah yang tahu gak? Cet aja boleh Kalau mau dicet aja boleh Gak harus ngobrol Gak harus ngobrol Ya bedanya dari Prosesor itu apa? Family prosesor itu apa? Anda bisa cek di Perusahaan ya? Ada Intel Ada Intel Atom Ada Ventium Ada Core Ada Xeon gitu ya Ada Xeon juga nih Ya beda segmen nih ya Ada Xeon Nah itu Ada yang tahu? Coba Ada yang tahu gak? Masa gak ada yang tahu nih? Masa Anda beli tiba-tiba Beli gitu aja gitu? Tanpa tahu yang penting Intel gitu Enggak kan? Enggak juga kan? Enggak kan? Ini seriusnya gak ada yang tahu? Halo Tes-tes Perbedaan spek dan fitur Mungkin mbak Oke Speknya apa yang dibedain? Ada yang dibedain? Apa yang dibedain? Ada yang dibedain gak? Apa tuh yang dibedain? Yang dibedain apanya? Pertanyaan gitu Yang dibedain apanya ya? Jumlah Core-nya mungkin mbak? Jumlah Core? Pentium 4 dengan Pentium Core I3 itu Kalau gak salah sama Core-nya Coba cek Product Pentium Core Paling kecil tadi I3 Ini Kita cek Core-nya ya Coba kita cek Core-nya Core I3 ada 2 Core nih 2 Core Paling atas nih Beberapa Beberapa Ada 2 Core 2 Core Ini ada Core I3 Generasi ke Berapa nih? Non-available nih Ini generasi 10 yang pertama ya Ini yang baru nih 2 Core Kemudian kita cek Di produknya Pentium Itu tadi 2 Core ya Nah ini Pentium Core-nya ada 4 mana mas? Tuh ini ada 2 Core juga Sama Gimana tuh Bedanya Ini nanti juga Ngaruh nih Sama kalian Yang juga mau milih AMD Apakah juga sama? AMD tuh kan juga ada Ada seri murahnya kan? Di desktop Ya Kalau sekarang Mungkin sekarang Maksudnya ke Ryzen gitu ya Tapi kan ada yang seri murahnya tuh Yaitu Athlon Ya bener gak? Ini biar nanti Saya jawabnya sekalian Kalau kalian Milihnya yang di AMD Oke Di situ di desktop Ada Yang tipenya Ryzen Ada yang juga Athlon Ya kan? Ini Athlon Ini Athlon Anda bisa lihat Athlon CPU-nya core-nya ada 4 Athlon Gold ada 4 Core-nya ada 2 Malah ada yang 2 nih Yang 2 itu juga sama Kemudian kalau yang desktop Ryzen With graphic aja deh Yang sama-sama ada graphicnya Ya Yang sama-sama ada graphicnya Yang core-nya ada yang Ada yang 4 Ada yang kecil juga Ya kan? Ada juga Berarti core itu bukan penentu dari Itunya Bukan penentu dari Spesifikasi Penamaannya Kenapa kok harus Disklasifikasikan Sceleron Kenapa harus Dispesifikasikan dengan Apa namanya Etium Athlon Ada juga yang pakai Ryzen Kenapa sih Kalau disbeda-bedain Nah Ini tips pertama Buat kalian Buat yang mau mencari Sebuah profesor yang Cukup bagus Buat Produktivitas kalian Sebenarnya yang paling penting Itu bukan hanya core-nya saja Core itu penting Tapi Ada juga yang Lainnya Yang Mencari Kemampuan Prosesinya Ya Apa yang dibedain Nah Kalau Anda mau ngecek Pakai core yang paling umum saja Saya contohkan ke Intel dulu saja Intel Intel i3 Di beberapa Di beberapa Website Seperti ini Anda bisa melakukan Compare Nah Anda bisa lakukan compare Compare ke siapa Compare ke Prosesor Dengan yang lain Kita coba cek ke Yang lain Misalkan Dengan I 5 Bisa compare ya Untung ada 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 Apa namanya Sama-sama 4 core Ini ya 4 core Ada 6 core Oke Kemudian Satu lagi Sama i7 ya Saya Yang satu family saja deh Yang satu family saja Oke Compare Tiga-tiganya Kelihatan Websitenya Jadi kalau Anda Mau ngecek Kayak gini caranya Mau tahu bedanya Dimana Yang jelas Yang jelas Namanya pasti beda Segmentnya juga Agak sedikit-sedikit Beda Tapi ini Ini generasi ke-11 ya Ini generasi ke-11 Ini generasi ke-10 Yang I9 Baru dari 10 Scorenya ada berapa 2 Ini 4 Ini sama nih I5 Dengan I7 Sama nih Corenya Trade-nya berapa Trade-nya itu Teknologi ya Teknologinya si Intel waktu itu 8 Ini juga 8 Sama Kecepatan frekuensinya Juga hampir sama 4 GHz Tapi lihat di Case-nya Mas Kelihatan bedanya Oke Kecepatan bedanya Apakah saya masih Connect ini Masih gak Beda Jadi saya tahu ya Jadi kenapa kok Kenapa kok Di Beberapa Processor itu Ada Klasifikasinya Bahasanya gitu ya Klasifikasinya Kalau Corenya itu Hampir sama Hampir sama 2 Ada yang 2 juga Ada yang Pentium Juga sama 2 Apakah Celeron juga Ada yang 2 Corenya apa Ada Ceranya ada Ada Tapi lihat dari sini Case Nah ini case Coba lihat case-nya Beda kan Beda ya Beda jelas Konsumsi daya juga Macem-macem ya Konsumsi daya Pak dari konsumsi dayanya Enggak Ya hampir sama Ini malah yang Core I7 Nah ini R7 Genderasi ke-11 Malah lebih kecil Daripada yang Genderasi sebelumnya I3 dan I5 Bukan Malah lebih kecil Tidak di frekuensinya Kecil 7W Nah Aneh kan Ya baik Jadi intinya di sini Kalau Anda mau cari Processor Mas Jangan lihat Core I3-nya Bisa jadi Core I3 yang Sama-sama Core I3 Namun beda Beda generasi Itu Bisa Anda cek Case-nya bisa jadi Berbeda Makanya Kalau orang yang sering Yang suka berburu second Itu biasanya Yang dicari itu Case-nya dulu Kalau saya ya Kalau saya pribadi Biasanya kalau saya pribadi Saya cari case-nya dulu Misalkan walaupun I3 I3 dengan Generasi ke-8 Atau generasi ke-7 Sebelumnya Tapi dengan case Yang cukup besar Biasanya Cukup bagus Namun nanti Bisa juga dilihat Bahwa yang lainnya Juga akan menjadi Pertimbangan yang Beda-beda Jadi menjadi pertimbangan yang Menurut kita Tergantung kebutuhan Kita sendiri Pak saya mau bikin yang Mau pakai yang irir Silahkan cari yang irir Nah itu tips dari saya Pertama Jadi yang Untuk mencari prosesor Kenapa kok dibeda-bedain Apa case-nya Kenapa kok case-nya Semakin tinggi Semakin mahal Karena itu adalah Apa ya namanya Rule Rule dari Sebuah Memori Penyimpanan Semakin Ini rule-nya Semakin kencang Proses penyimpanannya Di RAM Di memory ini ya Di memory itu Maka semakin mahal Costnya Semakin murah Costnya Semakin lambat Proses penyimpanannya Dicek aja Di toko Ramon Di mana aja Gila ya Baik Itu prosesor Jadi kalau kalian mau cari prosesor Gimana atau Pak Yang ini Yang tadi saya sudah bilangin Walaupun generasinya terbaru Tapi case-nya Agak sedikit lambat Ya silahkan Anda mau cari yang mana Mau Core itu penting Tapi ada lebih Ada ya juga Pendukungnya Bisa jadi Core-nya tinggi banget Core-nya tinggi banget Tapi case-nya kecil Ada banyak proses Yang akan Terkurangi ya Bahasanya Baik Kemudian Di AMD Di AMD juga sama aja ya Bisa anda cek aja Di sini bisa compare gak sih Core i7 Core i7 AMD Ryzen ya Ini UM Kok gak bisa Gak bisa compare nih Anda bisa cek aja nanti di case-nya Case-nya 256 Tapi kalau ke Ryzen yang ke-7 Kita cek aja 7 Pasti di atasnya Nah kan 512 Itu pasti Prosesor mahal itu Karena case-nya juga besar Bisa jadi karena case-nya juga besar Baik gitu Oke Itu di profesor Yang paling Paling penting lah Sekarang Yang paling Apa namanya Populer sekarang Memang Intel sama AMD Gak ada lagi tuh Ya itu Itu aja deh Gak ada yang Kemudian Apple Apakah juga Bagus pak Ya bagus juga Ya Apple juga bagus Jadi Nanti tergantung kalian Mau pakai Apple itu Sekarang kalau gak salah Yang dipakai itu A1 ya A2 A1 ya A1 ya Yang untuk Prosesornya Yang terbaru kalau gak salah Yang dipakai sama Macbook Airnya Saya lupa ya Jadi Ada Intel Kemudian Ada AMD Ya tadi Ya disini Ini dua perusahaan Yang paling penting Selain core itu Yang adalah Case Ya Case-nya Yang paling penting Jadi kalau kalian mencari Prosesor Ya cek aja nih core-nya Sama case-nya Tapi yang jelas Kalau case-nya Tinggi Kalau case-nya tinggi Maka cost-nya juga Pasti Pasti tinggi High Ya pasti juga High tinggi Tapi kalau Case-nya rendah Ke bawah Maka cost-nya pasti Juga rendah Ini Enggak Enggak Menutup-menutup Semua merek Semua merek Family-nya Mau prosesornya Intel Mau AMD Jika case-nya kecil Cost-nya pasti Pasti turun Pasti nanti family-nya beda Pasti di Atlon Misalnya Kalau dulu AMD Ada Sempron Dan seterusnya Ya Oke Sini Kita ngomongin prosesor Di situ dulu Ya Memang Gampangnya memang tadi Itu adalah Otaknya komputer Gitu aja Boleh deh Terserah kalian Ngemainnya apa Kalau ada nanti Di sales sama orang Tinggal cek lagi Tinggal cek lagi Baik lanjut Ke Mindboard ya Ke mindboard Mindboard ini Enggak lepas dari Saya lanjut ya Boleh ya saya lanjut Bisa Pak Oke Sekarang ke mindboard dulu Ke mindboard Mindboard ini Enggak lepas dari Si perusahaan 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 dari Si prosesor tadi Jadi enggak bisa lepas dari ini Nah Hati-hati Dua perusahaan besar itu Mereka selalu Selalu Memberikan Memberikan Apa namanya Produk-produk khusus Untuk si Untuk si Produksi mereka itu sendiri Jadi prosesor Jadi misalkan Kalau Anda Mau cari mindboard Maka Kalau yang Biasa memperaktifisi Besok Maka harus cek dulu Prosesormu apa Apakah Intel Apakah AMD Kalau misalkan Intel atau AMD Maka prosesornya Pasti ikut itu Kenapa? Karena pasti yang pertama Mindboard itu Pasti punya yang namanya Slotnya Karena prosesor Punya slot itu sendiri Intel itu Intel itu Pakainya LGA Kalau yang AMD Dia pakainya PGA Apa kepanjangannya? Pak Emang Intel memang pakainya LGA Pak? Iya Tapi Tipe slotnya Itu adalah LGA Sama PGA Yang dipakai Yang LGA Dipakai Sama Intel Yang PGA Dipakai Sama Apa namanya? Dipakai Sama AMD Ada yang sudah tahu Bedanya? Coba cari Kita cari ya Disini Intel Kalau yang disini Bahasanya adalah LGA LGA itu Land Land grid area Kalau PGA itu Ada yang tahu? Pin grid area Pin grid area LGA LGA sama PGA Apa kepanjangannya PGA tadi? Pin grid array Pin grid array Pin grid array Ya Pin grid array Ya Land grid array Jadi Bedanya Secara fisik Apa? Secara fisik Kalau lihat Anda Prosesor Intel Maka Pinnya itu Ada di Mainboardnya Jadi ada di bawah Pinnya ada di bawah Tapi kalau Intel Jadi kalau Pinnya ada di sini Ada di bawah Processor Ada di mainboardnya Tapi kalau AMD Kalau AMD Dia kan PGA PGA dia Pinnya ada di Processornya Tapi kalau Tapi kalau Intel Pinnya itu ada di mainboardnya Nah gitu Jadi yang paling penting lagi adalah Satu Tipe Processor Jadi kalau Anda mau cari Mainboard berarti harus sejenis dengan Processornya Kenapa seperti itu? Karena nanti Chipset Satu lagi Yang penting Yang penting ya Itu adalah Ini tadi slot ya Yang penting Yang penting lagi adalah Chipsetnya Chipset yang dipakai Chipset yang dipakai Ngaruh gak sih? Chipset itu setiap AMD atau Intel Juga punya beda-beda Ya Ini tergantung dari Produsenya itu juga Intel atau AMD lagi Ini kita ngomongin dua ini aja ya Nanti gak biar gak panjang lebar Chipsetnya itu juga ngomongin Dengan si Intel Itu juga Ngomongin chipsetnya Pasti ngomongin juga Intel Nah ini Oke Biar tidak bingung Saya langsung ke perusahaannya aja Ya Jadi apa yang perlu diperhatikan Kalau Anda mau mencari Sebuah processor Eh sorry Sebuah mainboard Yang pertama slot Yang kedua adalah Chipsetnya Nah Chipsetnya Oke Mana tadi Saya share screen dulu Tab Intel product Karena setiap produk Dari Intelnya itu sendiri Misalkan dari ngomongin Intel Maka Pasti ada chipsetnya Nah masuknya kemana Di product Masuk ke chipset Ini chipset Ya Saya masuk ke chipset Kemudian ada Desktop Chipset Nah Ya Nah Inilah nanti yang Anda akan tahu Kalau Anda ngecek Di Komputernya kalian Nah Di Di spesifikasi ya Di spesifikasi Maka Anda bisa tahu nih Seri berapa chipsetmu H410 Z490 H470 B365 Z390 Ini merupakan chipset-chipset Yang support terhadap Beberapa prosesor tertentu Ada juga chipset yang tinggi Bisa juga support ke Prosesor yang lebih rendah Ada Itu ya Apa sih yang bedain Nah caranya gimana tadi Pakai compare aja Boleh Kita pakai chipset yang paling Banyak dipakai Waktu itu Yang setahu saya ya Yang setahu saya H410 Benar gak H410 Nah Ini yang paling Minimum Ini paling minimum Dulu waktu itu Kemudian yang paling tinggi Setahu saya itu Waktu itu Adalah Z Tipe Z Kalau gak salah Z 40 4 4 490 490 Yang ada di pasaran Waktu itu Setahu saya Kita cek Bedanya apa Tahu 6 watt 6 watt Semuanya sudah ada Oke Kemudian Input output Specification Nah ini dia Yang disini 10 Disini 14 Nah ini kalau ditanya Pak Kalau yang pakai Chipset yang ini Bedanya apa Tahu Nah biasanya bedanya adalah Support pada outputnya Support pada outputnya Dan inputnya Yang pertama Biasanya ada seperti itu Coba anda lihat Pada support Pada maksatanya Atau penggunaan satanya Jika Jika Processornya Sorry Jika prosesornya Intel Dengan chipset H410 Ini yang middle end Ke bawah Yang paling rendah Biasanya Dia punya yang namanya Support yang lebih kecil Daripada yang Z490 Nah jadi yang lebih Yang lebih tinggi Jadi kalau di Intel itu Ada H B Sama Z Kalau gak salah Yang terakhir katanya ada EQ Yang saya belum tahu nih Pasaran ada atau enggak Ada yang Z nih Yang saya tahu saya nih Kemarin yang pakai Lihat dari penggunaan Satanya Nah Jadi kalau kalian punya Komputer dengan Dengan Device yang banyak Saya butuh USB nya itu Lebih dari 4 Pokoknya 6 Berarti kamu gak bisa pakai Chipset yang H410 Berarti harus pakai yang Z490 Yang tipe Z Yang tipe Z Depannya aja yang tidak H sama Z Ya kan Jadi satanya harus Lebih dari Saya pakai Hardless nya ada 6 Berarti harus pakai yang Z490 Atau mungkin Saya butuh USB nya banyak USB nya harus lebih dari 10 Yaudah pakai yang Z Ya gitu Di AMD pun juga sama Jadi chipset itu Graphic Gaming Apa lagi Jadi memang harus Sesuai dengan Apa nama Kebutuhannya kalian Jadi chipset itu Nanti mendukung Mendukung dari Kalau di AMD Lihat gak sih Gak muncul ya Chipsetnya Chipset support Nah coba cek aja Am4 Nah ini Ini chipset-chipset yang ada Untuk AMD X570 B550 A520 X470 4B 450 Ini yang saya pakai Middle end X370 Jadi kalau kodenya adalah A itu yang paling rendah Dengan support performnya Itu juga Sebanyak Ini Nah ini dia Ini ada ya Modelnya Coba anda bisa cek B350 Support USB nya Bisa sampai 14 Ini sampai 14 Tapi ada beberapa Produce yang cuma Maksimum berapa Ini ada sampai 4 Ini cuma ada yang 4 Punya saya ada 6 Tapi dia maksimumnya Supportnya 14 Ada yang A30 13 Maksimumnya Tapi ada juga yang Saya kasihnya 4 USB 3.2 Derasinolnya Nggak ada Tapi yang lain juga ada Nah gitu Ini secara sistemnya Tapi kadang dari Produsen Jadi kalau Mindbot itu adalah Ngelihatnya dari Selain dari chipsetnya Dia juga dari Produsennya Produsennya kan Suka-suka dia Yang penting Sesuai dengan Spesifikasi yang dikasih AMD atau Intel Ya udah Terserah Nanti Komponen-komponen yang lain Itu kibat untuk Untuk Apa namanya Untuk Apa Kosmetiknya mereka lah Misalnya gitu Jadi ciri khasnya mereka Kalau punya saya itu Ada 8 nih Padahal Maksimum supportnya Bisa sampai 12 Nah itu ya Baik Produsenya Ya Untuk yang PGA tadi saya kasih tau ya Oke Saya mau ngetik Presensinya Kalian K I K I C C K K K K Itu Kode Presensi dulu Jadi disitu Untuk Mainboard Selain dari Socketnya Selain dari Socketnya Yang Yang Dilihat lagi Itu adalah Yang Dilihat lagi Adalah Apa namanya tadi Chipsetnya Kalau Anda Mau cari Processor sudah dapat prosesornya cari mainboardnya maka sesuaikan dengan kebutuhan kalian jadi kalau misalnya kalau saya waktu itu saya pakainya, contoh ini punya saya dulu saya yang saya pakai sekarang ini saya pakai AMD yang pakai AMD 1300X ya 1300X chipset yang saya yang pilihannya itu ada A320 sama dengan B 450 nah ini tergantung tergantung ini ya, tapi kadang beberapa produsen menamainya beda-beda misalnya kalau yang saya pakai itu Asrock ini saya pakai punya Asrock itu namanya, kodenya gini AB 450 HDV mungkin kalau di gigabyte beda-beda gigabyte beda-beda bisa jadi yang lain bisa jadi yang lain tapi tetap ada B450-nya atau yang lain gitu ya nah di Intel pun juga sama apakah ini boleh gak pakai ini? boleh pakai yang high, boleh gak? tergantung dana kalau Anda suka pakai itu silahkan pakai itu aja nah kalau untuk mainboard seperti itu baik yang kedua itu chipsetnya ya kemudian yang yang paling mungkin yang terakhir biasanya ini masalah kosmetik aja ya mainboard yang paling penting itu yang salah satu pendukungnya itu selain chipset slot itu adalah layoutnya layout layout itu apa toh? ukuran ini kita ngomongin ukuran ya ukuran dari PCB ukuran dari PCB PCB itu papan area itu sandboardnya papan itunya ukuran dari mainboard itunya sendiri nah ukuran ini menentukan kalian mau pakai mau pakai mau pakai cash apa nantinya pak saya suka yang minimum-minimum pak ada yang kecil-kecil ada mini etx namanya etx ada juga yang etx macam-macam ya jadi ini menurut ukuran-ukurannya Anda bisa cek di google ukuran dari mainboard ini cukup-cukup tiga ini aja yang Anda saya butuhkan kalau kalian mau cari mainboard yang pertama adalah slotnya pastikan kemudian chipsetnya mau pakai yang mana kalau mau yang lebih high berarti nanti lebih mahal kemudian yang ketiga adalah layoutnya saya sukanya yang kecil-kecil aja pak yaudah berarti silahkan cari yang layoutnya adalah yang paling kecil ya ada yang mini ada yang etx ada yang seterusnya ya kalau ada yang bilang dulu yang jadul-jadul itu adalah etx kalau sekarang yang dibanyakan adalah micro etx ada nah ini micro etx ada mini etx juga ada jadi kalau Anda search di google itu bisa ketemunya disitu oke sampai sini mainboard ini saya singkat-singkat aja nanti kita bahas sambil diskusi ya kemudian yang terakhir pembahasan kita itu adalah RAM ya RAM ini kategorinya adalah media penyimpan ingat hati-hati ini adalah media penyimpan penyimpan internal atau eksternal internal 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 media penyimpan internal kalau hard disk itu internal atau eksternal kalau hard disk apakah juga dia kalau hard disk apakah itu juga internal pertanyaan dia bisa jawab apakah hard disk juga media penyimpanan internal jawabannya yes or no eksternal pak jawabannya eksternal atau internal jawabannya internal atau eksternal hard disk hard disk itu penyimpanan eksternal apakah hard disk itu penyimpanan internal jawabannya bukan no ya oke kenapa media penyimpanan internal RAM itu termasuk penyimpanan internal dan hard disk eksternal karena gak pakai hard disk pun sistemnya jalan bahasanya gitu komputer itu gak pakai hard disk bisa gak pak bisa simpan aja di RAM bisa karena dia yang juga media penyimpan ada pak seperti itu ada anda nanti bisa cari linux yang pakai linux aja linux black box itu bisa tuh masukin ke RAM ya jadi di load ke RAM dulu selesai diambil medianya selesai boleh dan saya udah pernah coba itu dan itu oke dan itu oke saya sudah pernah coba maksudnya valid dan maksudnya informasi ini valid jadi PC gak pakai hard disk bisa jalan gak pakai flash disk bisa bisa gak pakai CD room juga bisa pakainya live CD bisa gak pakai live CD juga bisa bisa di load apa di RAM ya saatnya itu gak boleh mati komputernya kalau mati ya berarti anda ngelot lagi itu bisa nah RAM RAM itu yang paling penting yang pertama yang satu lagi adalah slot 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 itu mulai dari DDR kalau sekarang yang popular kan mulai dari dulu ya DDR1 sampai dengan DDR berapa sekarang DDR sampai berapa sekarang 6 pak DDR6 PC mas PC iya pak mau rilis yang ke 7 DDR berapa kan ada yang 4 5 6 dipakai siapa ya pertanyaannya PC loh PC loh PC mas pemakaiannya dimana ya boleh tau gak DDR6 saya baru denger DDR6 serius 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 halo siapa nih tadi bisa dua-duanya apa yang dua-duanya ini tadi kita ngomongin PC dulu ya karena setau saya pasaran itu masih ada di DDR DDR4 PC loh ya PC longrim sama yang kecil teknologinya oke gini aja deh gini aja tadi ada yang bilang DDR6 tadi mohon maaf saya sampai gak memperhatikan siapa yang bilang ada yang bilang sampai DDR6 oh ya DDR6 apakah teknologinya bisa sampai ke PC enggak mas belum saya belum tau nih ya mohon maaf nanti kalau ada yang salah tolong dikoreksi DDR4 sekarang sampai sekarang masih di DDR4 4000 kalau gak salah kecepatannya 4000 jadi hersnya 4000 jadi yang pertama adalah slot yang paling populer adalah slot DDR1 sampai dengan DDR4 DDR1 sudah mulai habis nih ya ini mulai sudah habis tapi kalau DDR4 baru muncul sekarang DDR6 saya enggak tau tapi pemakaiannya saya tahu dimana dia dipakai di VGA tapi untuk kondisi di PC masih menggunakan DDR4 setahu saya kenapa di pasaran masih munculnya DDR4 mungkin teknologinya sudah ada tapi mungkin belum diimplementasikan ke sektor industri nya nah seperti itu oke ya mas ya nanti tolong kasih tau informasinya kalau memang salah saya enggak apa-apa oke-oke aja kalau DDR6 DDR di atas 4 itu DDR3 dipakai di PC DDR5 itu sudah dipakai di VGA waktu itu ya karena teknologinya beda karena fungsinya juga beda oke RAM itu pertama saya enggak ngomongin merek mereknya macam-macam mulai dari yang paling murah sampai dengan paling mahal saya enggak mau menyebutin karena misalkan kalau ngomongin Adata Adata itu juga punya yang paling murah sampai yang paling mahal ada Gigabyte dia juga punya yang paling murah sampai yang paling mahal Samsung juga punya yang paling murah sampai yang paling mahal Pak ada PC Pro oke paling murah sampai yang paling mahal juga ada jadi tergantung kalian mau yang pakai yang mana nanti yang di cek adalah selain slot itu yang satunya lagi adalah kecepatan ya kecepatan kecepatan bacanya mereka ya kecepatan baca kecepatan bacanya dimana nanti ada ada tulisannya tuh ada 2666 sekian hers belakangnya kalau ada versinya berarti itu kecepatannya PC berapa tahu ada bilang itu PC berapa tahu nah belakangnya ada versinya ada 226 ada yang 3000 ya itu yang kedua yang ketiga yang ketiga satunya lagi apalagi yang penting apalagi yang penting dari sebuah RAM selain saat slotnya selain kecepatannya apa namanya ini yang mungkin jarang di jarang diperhatikan yaitu yang namanya dengan CL atau cash latensi latensi nah cash latensi CL itu biasanya gini nah ditulisnya biasanya 14 misalnya nggak bisa ketulis nih ups sampai sampai salah misalkan CL ya CL misalkan ditulisnya misalkan ada DDR4 misalnya DDR4 2133 contoh nih 16 16 16 ini punya saya nih 16 16 39 nah ini apa tuh cash latensi nah ini juga penting nih cash latensi adalah proses waktu ya ini adalah timing waktu untuk controlling controlling jadi seberapa cepat dia memberi instruksi kepada si chipset untuk melakukan melakukan kegiatannya ya beda sama proses ini ya deh ini ya itu beda jadi timing untuk menurut kapan sih prosesnya dilakukan berapa lama tuh prosesnya ya tapi untuk transfer dan sebagainya nanti ada di sini jadi yang salah satunya adalah kalau semakin kecil maka semakin kencang dalam melakukan prosesnya tapi Anda juga lihat semakin kencang CLnya semakin ketat CLnya misalkan sampai 13 sampai 10 gitu ya maka nanti harganya mahal harganya naik atas kita ya kita cek salah satu produsen RAM RAM yang paling populer sekarang yang dipakai apa ya ada yang ada yang mau usul RAM nya apa gitu kita cek bareng-bareng usul yang pakai RAM ini yang tertentu ada nggak cross-air cross-air oke RAM cross-air oke nah cross-air ini yang yang dipasar-pasar nih nah ini pasar-pasar gelatan nggak nih open in new tab share this tab cross-air nah ini dia Anda bisa lihat kan di sini ada ya ya 18666 yang bahas yang satunya ada CL nya nih 10 11 dan seterusnya kita cek kebeda bedanya dimana kita pakai all aja kita masuk ke cross-air share nah kalau CL nya semakin ketat biasanya semakin mahal biasanya loh ya ini biasanya kemudian semakin kencang juga maka semakin semakin mahal juga dia gitu ya perform memory ini biar saya nih begins kita lihat spesifikasinya nah kok ditulis ya ini jarangnya ditulis ya di sini ini ini Vigens coba kita lihat 2 kali 80 hmm 18 ya wah disini saya nggak ditulis ya saya di sini ada ada sertifikatnya oh sudah nggak ditulis nih sekarang kalau dulu masih ditulis terus masih wah ditulis ya 3600 ya 3600 ya saya blockchainnya 18 ini kode-kode baru nih kayaknya saya belum ini juga belum ngeliatin juga nih ya oh ini ada technical speech sorry 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 nah ini dia speed latency ini dia 15 15 15 36 berarti ini beda-beda di tes waktu di tes sih seperti ini itu kan katanya tes latency nya seperti ini tapi speed test nya memang segini tested ini sudah di udah di cek udah di cek di cek pakenya ini dan ini adalah secara tertulis seperti ini tapi kalau saat di cek ini menggunakan ini dengan compatibility nya sekian ada nggak Pak sih ada yang nggak compatibility nggak sih ada sih beberapa kok processor baru tapi RAM nya masih RAM lama biasanya ada beberapa yang agak sedikit crash ya karena perbedaan dari cara pikirnya antara si processor dengan si RAM mungkin nggak ada yang belum ada yang sinkron gitu yang bikin crash itu sempat jadi meme dulu ini Intel sama AMD berantem apa namanya bagus-bagusan kenceng-kencengkan prosesor tapi sistem operasinya masih belum support ya sama aja kan gitu bahasanya sih seperti itu nah oke sampai sini ini udah jam 10 ternyata panjang lebar ternyata saya ngobrol ini ya jadi untuk RAM ada tiga yang perlu diperhatikan dalam pembelian anda untuk mencari sebuah RAM ya untuk anda mencari sebuah RAM yang perlu diperhatikan adalah satu yang pertama adalah slot yang kedua adalah ini di luar dari sisi harga ya di luar dari sisi harga saya nggak mau ngomongin harga terlalu panjang lebar di slotnya apa yang udah pakai DDR1 BD4 karena slotnya pasti beda-beda ya nanti ada pasti beda-beda yang bedain biasanya cuma apa namanya gearnya di bawah itu jumlahnya juga agak sedikit beda ada juga dulu yang sebelumnya yang pertama jadul banget namanya SDR kemudian yang kedua adalah kecepatan yang jelas ya kecepatan speednya dia melakukan proses transaksi diantara antara komponen kemudian yang kedua adalah CL atau cash latency yang biasanya saya sebutnya CS karena CL karena waktu dulu namanya CL nah ini itu juga penting tapi biasanya semakin ketat CLnya biasanya semakin semakin mahal baik sampai sini wah sudah terima terima itu nanti itu bahas tentang jaringan nah tanya aja tempat dosen yang jaringan ya jangan yang tanya saya baik hari ini masih kita akan bahas topik pertama yang sudah saya kasih tahu sama kalian kemudian kita akan bahas tentang hardware dulu ya tentang hardware kita akan bahas tentang hardware dimana hardware yang kita batasin dulu tentang pertama-pertama di PC processor eh terus ini gimana sih process akhirnya kemudian ada penggunakan mainboard mainboard oke ada yang bilang motherboard ada yang mainboard ya semoga lah yang penting sama-sama fungsinya ini adalah pemersatu komponen mainboard gitu ya ini komponen yang terakhir nanti kita coba bahas tentang RAM nah ini karena seperti yang sudah saya bilang kemarin kita bahasnya tentang kepopuleran ya kepopuleran beberapa komponen ini ya kepopuleran beberapa komponen ini berarti kita bahas yang lagi tren saja disini ya yang lagi tren nah bagi yang nggak tahu bagi yang tahu tentang processor dengan mainboard dan perkembangannya sampai saat ini kita akan bahas mulai dari awal dulu ya mulai dari tren yang pertama ya yang pertama adalah kita bahas tentang dulu tentang processor oke kita ngomong tentang processor pro se ya pro se di Indonesia belum saya rekod ya oh sudah saya rekod ya di Indonesia hanya dua produsen besar yang ber yang berpercaya di Indonesia ini ya kita ngomongin di Indonesia mungkin di dunia juga ya tapi kan banyak ngomong di Indonesia dulu khususnya di Tanah Jawa wah di Tanah Jawa teknologi di Tanah Jawa ya processor seperti ini kita ngomongin tentang dua perusahaan besar yang pertama Anda mungkin sudah kenal banyak yang itu adalah Intel yang kedua adalah AMD walaupun sekarang ada pemain baru yang lagi masuk ke segmen ini yaitu Apple nah ini sudah mulai masuk ke segmen ini dimana Apple dengan nama codenya itu M1 kalau gak salah prosesornya bener gak sih? dipakai di ee ee itu ada pilihannya untuk M1 tapi kalau Intel Anda sudah paham ya Intel family-nya banyak sekali Intel mulai dari yang consumer yang biasa seperti kita yang kita pakai yang mulai paling rendah biasanya yang kita ngomongin adalah Celeron itu deh saya breakdown aja ke bawah Intel itu ada Celeron mungkin sudah tahu ya yang kemudian sekarang ada family-nya baru yang itu Pentium bukan ini bukan baru sebenarnya pemain lama yang dimunculkan kembali ya kemudian ada selain Pentium yang kedua ada yang namanya ada yang mau saya tahu? Core ya pemainnya adalah Core ada satu lagi pemainnya family-nya ada lagi namanya ada yang tahu? ada yang bisa bantu saya? ada satu lagi family-nya yang belum disebut nih ada Celeron ada Pentium ini sudah dijual nih ada Core ini Core i3 kelasnya itu kan Core i3 sampai dengan Core i9 yang sekarang ya ada Pentium yang sekarang ada di segmen module kebawah Celeron ada yang sampai ke IoT sekarang sudah ada yang pakai Celeron ada satu lagi nih bukan produk consumer tadi bukan produk consumer sih AMD Leon SEON AMD itu beda Intel mas Intel ya Intel Intel SEON ini apa yang membedakan untuk family ini sebenarnya bisnis ya ini sebenarnya masalah bisnis kita lihat dari masalah penggunaannya ya penggunanya mungkin yang ini adalah low low budget ya low budget kemudian yang Pentium ini mulai dari mid sampai dengan yang low di sini ada dari mulai mid ini ringnya dari Core yang Core itu mulai dari low sampai dengan high itu juga ada sebentar saya ada yang terlihat di Gensi Call ya oke sampai mana tadi Core ya saya ulangi lagi Core itu penggunaan 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 mula di dari yang low end sampai dengan high end ya Anda sudah tahu grade nya mulai dari i3 sampai dengan i9 atau yang pasaran umumnya ada di i7 gitu ya eh itu nggak pakai strip ya nah i7 kemudian ada ada SEON ada SEON ya ada SEON ada SEON ini nggak ada tuh yang low end nggak ada yang punya low end low end karena penggunaannya khusus di PC server ya PC workstation bukan lagi server biasa tapi workstation ya dipakai dari super komputer dipakai dengan kebutuhan khusus biasanya ini Celeron dipakainya disitu ya Celeron SEON ya yang dipakainya disini nah jadi di Intel itu ada banyak family nya dari Celeron ada Pentium ada Core ada SEON ya nah kita coba masuk dulu ke websitenya ya kita coba masuk di websitenya biar kita tahu ada apa aja disitu ya Intel Product Intel nah ini dia ini adalah ini bukan sales ya tapi saya akan jelasin tentang 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 ini ya oke bisa kelihatan disitu Intel kita bisa lihat kalau anda mau cari produknya Intel anda tinggal masuk ke websitenya kalau ngomongin prosesor disitu ada Intel Xeon Core Intium Celeron ya oh ada satu lagi family nya Intel Atom rupanya sebut saya ada Intel Atom ini dulu pernah dipakai di Zenfone di Zenfone punya nya Lenovo ya Intel Atom dipakainya ini dulu sampai juga ada EA Triple A PC di Asus I Triple PC pakenya Intel Atom jaman itu ya jaman itu ya sekarang enggak tahu masih ada apa enggak jadi family nya ada disini ya oke baik kemudian kita sudah tahu ya di Intel kita bahas satu-satu dulu kemudian di AMD kita masuk ke AMD saya masuk ke presenting dulu stop presenting masuk ke yang dulu bindu bindu mana tadi suara ceritaan saya nah ini dia oke kita masuk ke AMD ya kita masuk ke AMD ke kubu merah nih nah saya kesih merah AMD punya family nah ini punya family dulu dulu kalau yang sekarang yang paling familiar adalah family nya adalah Ryzen betul ya ada Ryzen Kemudian yang paling tinggi Ini mungkin sejarah Tapi kalau nggak ini Nggak apa-apa nanti sekalian sejarah Ryzen paling tinggi sekarang ada di Ryzen Treat Reaper Yang paling mahal nih Reaper Kemudian ada Ryzen, Ryzen 1 dan seterusnya Kemudian di bawahnya yang sekarang itu ada Atlon Yang akhirnya muncul lagi Yang sempat saya pernah pakai Ya ada Atlon Kalau paling murahnya dulu Namanya Sempron Dan Dia punya satu family lagi yang mungkin Nggak dijual lagi kayaknya ini ya sekarang Tapi dulu sempat ada yang khusus untuk server Namanya Opteron Opteron, nah kalau sekarang Sudah banyak, pakai yang treatripper semua Ya Kalau yang sekarang yang low end itu Ada di Atlon Ya Atlon Kemudian ada Ryzen Dan mulai dari mid Mulai dari low sampai dengan high High-nya itu ada di Ryzen 7 R7 Kalau yang low-nya itu ada di Ryzen 3 ya Middle-nya ada di R5 dan seterusnya Ada Ada retripper itu ada Ada yang bilang ini R9 Kita cek aja langsung ke Apa namanya Ke halaman Alamatnya Ke alamatnya AMD Eh mana tadi Ada yang pengguna AMD Ada yang pengguna AMD Dan kemudian kemudian untuk server Sama workstation itu Dia beda sendiri ya Ini workstation Ada yang masih pakenya T3-tripper Kalau dulu masih ada Opteron Kalau sekarang sudah nggak ada Server aja sekarang sudah pakenya Epic Ya satu nih yang Tapi bukan Bukan ini ya Mana tadi Spesifikasinya mana nih Spesifikasi Ini epicnya Namanya E-P-E-P-Y-C Nah ini untuk Prosesor ya Data entry-nya Dan ini Base-nya Hampir menggunakan Kayak t3-tripper Karena bisa dilihat Base-nya itu bisa sampai dengan 6 Apa namanya ini Core ya Sampai 64 core Dalam satu Satu prosesornya Tapi padahal Ada yang bilang bahwa Sebenarnya Asitekturnya itu Dual core Dua Dua Prosesor Dijadikan satu Sebenarnya Ada yang bilang seperti itu Baik Ya itu di AMD Kemudian Masih banyak sebenarnya Ada beberapa Embedded itu Ada Ada Risen Ada G-series Ada G-series juga Embedded Embedded itu yang Nempel langsung pada Sistemnya Baik Yang itu Nah itu dia di AMD Jadi yang Populer sekarang Ada di Risen Generasi Ketiga Kalau gak salah Sekarang Risen 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 3 Risen Seri 3 Risen Processor Dia sudah Generasi Oh sorry Generasi kelima 5000 Seri sekarang Sudah generasi 5 Saya Terlambat Berapa lama Punya saya Generasi pertama Yang bedain Yang bedain dimana Yang bedanya gimana Saya bahas Dari AMD dulu Yang membedain Dari seri-serinya Apa Kodenya Yang pertama Kodenya Yang pertama Kode Produksinya Yaitu adalah Kode yang di depannya Angka di depannya 5000 seri Nah ini Angka 5 ini Berarti adalah Seri ke 5 Ada yang 4 Ada yang 3 Ada yang 2 Ada yang 1 Kalau punya saya AMD 1300 Berarti sudah kelihatan Bahwa itu Seri pertama Seri pertama Generasi pertama Dari Varian yang ketiga Varian versi yang ketiga Varian Karena ada yang 5 Ada yang 3 Ada yang 5 Ada yang 9 Eh itu 7 Ada yang 9 Tapi itulah dia Kemudian Kalau di Intel Bagaimana Kalau di Intel Variannya Mungkin sudah familiar Kalau variannya Yang kita pakai Intel core Variannya Sudah mulai dari Core I3 I5 I7 I9 Dan I9 Extreme Biasanya harganya Ribuan dolar Oke Pertanyaannya Apakah yang membedakan Dari semua varian tersebut Selain harga Performa Oke Performa Tapi secara Hitung-hitungan Secara Buku Books Apa sih yang membedakan Nanti akan menjadi tips kalian Untuk mencari prosesor Apanya Halo Core 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 Enggak Enggak juga sih Core Oke ada yang setuju dengan Core Apakah Core Core Yang membedakan Yuk kita coba Cek Core Core I3 Core I3 itu Ini lihat Di sini ya Mohon maaf Ini gak bisa keblok Kayaknya Kita cek Core I3 Ini 1-1-5-G-4 Ini corenya ada 2 2 core 4 4 Dilihat ya 2 core 24 Tapi di seri yang Agak lama nih Seri agak lama nih Itu ada yang 5 core 5 Tapi I3 juga Oke kita bahas yang seri yang sama deh Seri yang Generasi ke 10 Kita coba compare nih Kalau di website nya Bisa kita compare nih Kita bisa compare Compare yang di compare tadi Itu apa aja Compare I7 I5 Ini I5 Ini I7 Oke Kita cek Nah ini Kalau core nya Yang menjadi pembeda Berarti I5 Sama I5 I5 Dengan I7 Itu juga harus beda dong Tapi ternyata sama nih Core nya Nah ini I3 Sini I3 Yang saya blok kelihatan Kelihatan Oke Yang ini 2 core Yang ini 4 core Dengan I7 Juga 4 core Terus apa bedanya dong Kalian harus pilih I5 dengan I7 Sama-sama 4 core Nanti jangan sampai Kalian dibilang Ini I7 Lebih kenceng Karena dia Core nya cuma 4 Ternyata sama dengan I5 Ternyata Anda beli I7 Yang seri ini Dengan seri yang Yang I5 yang 1300 Itu sama core nya Kecepatannya juga sama TDP nya TDP nya TDP nya Ya TDP nya juga beda Baik Salah satu tips yang pertama Untuk kalian mencari prosesor Memilih prosesor Lebih tepatnya Kalau Anda mau ngerangin PC Yang pertama itu adalah core Yang jelas Kecepatan core nya juga penting Tapi ada juga Pendukung yang lainnya Yaitu Yang terpenting Bukan yang terpenting ya Tapi adalah pendukungnya Apa sih yang bedain Kenapa tuh harus dibedain Core nya juga bisa dibuat sama tuh Ya kan I7 dengan I5 aja Sama Setidaknya sama TDP nya Mungkin bisa beda Karena yang lain juga Pasti dibuat beda Soalnya Apa sih yang membuat beda Yang pasti Itu adalah Mana nih Gak kelihatan Ini dia Yang terpenting Yang kedua adalah Case nya Ini pasti beda Pasti beda Kalau Anda mau beli core I3 Dengan core I5 Walaupun core nya sama Atau core I5 Dengan core I7 Core nya sama Core nya sama Thread nya sama Kecepatannya sama Maksimumnya Tapi Lihat Case nya pasti Beda Case nya pasti beda Nah case ini adalah Memory internal Processor ya Nanti Anda bisa dibahas Nanti di mata kuliah yang lain Ini adalah case internal Processor Dimana Kalau sebuah Memory Atau media penyimpanan Itu memiliki Rule nya itu sendiri Yaitu Jika dia semakin Besar Kapasitasnya Maka semakin Maher Kalau kapasitasnya Semakin besar Maka Prosesnya Semakin lama Kalau Semakin cepat Prosesnya Walaupun Kapasitasnya Besar Maka semakin Maher Saya ulangi ya Memory itu punya Rule gini Jika Kecepatannya Kencang Jika kecepatannya Kencang Speed nya kencang Maka dia Mahal Kalau dia lebih rendah Pasti lebih murah Jika kapasitasnya Besar Kapasitasnya Besar Pasti kecepatannya Rendah Tapi jika dapat Kecepatannya Tinggi Dan Kapasitasnya Besar Maka lebih Mahal Itu rule nya Gitu Semakin kencang Semakin mahal Semakin Besar Kapasitasnya Semakin Rendah Kecepatannya Itu Rule nya Sudah Gitu Jadi Sudah Hukumnya Gitu Semakin mahal Kenapa Bisa jadi Dari Komponen Jelas Komponennya Tambahin lagi Kecil-kecil Jadi Apa yang Membedakan Adalah Case nya Jadi Salah satu Tips untuk Menyambilai Prosesor Adalah Ngecek Dulu Ngecek Dulu Kecepatannya Berapa Case nya Berapa Bisa Jadi Core i7 Dengan Core i7 Yang lain Itu Beda Case nya Atau Beda Core nya Nah Itu yang terjadi Anda bisa ngecek Aja di Intel nya Kita cek Aja Kita cek Aja deh Compare nya Lagi Plus Di compare Dengan i7 Yang sama Misalnya Bisa gak sih Compare nya Nambah Nekor i3 Nekor i3 bersama nih nah ini i7 oke kita cek, oh sepertinya kalau i7 itu diset diset di 12 MB di 12 MB semua nih kayaknya oke 12 MB jadi yang bedain itu adalah dari case nya jadi anda jangan salah apakah AMD juga sama seperti itu sama, jawabannya sama jika kalian mau lihat di AMD di AMD pun juga punya yang seperti itu jadi kalau desktop itu, kalau misalkan ngomonginnya ke Ryzen kalau ngomonginnya nanti ke Ryzen pasti nanti yang bedain adalah dari case nya ini contoh ya Ryzen 9 Ryzen 9 mana nih case nya straight base clock total case ini total case nya ya itu beda-beda ya Ryzen 5 Ryzen 7 512 total L2 nya 4 ya kan kalau Ryzen 5 dari 7 ke 5 nih lompat nih 384 ya kan ada yang Ryzen 3 nih Ryzen 3 256 ya kan ya kan kemudian Ryzen 7 yang seri pertama deh ini seri pertama nya 768 bandingin dengan Ryzen 5 yang 1600 eh 576 atau yang punya saya deh ini punya saya nih 384 nah gitu ya yang beda yang membedakan itu ada dari situ case nya karena kalau dia dikasih case besar-besar ya nanti performanya juga terlalu bisa jadi agak turun gitu tapi kalau dia punya kecepatan itu gue gede banget gitu ya ini aja total case L2 nya aja 8 ini 64 ini yang lain gak bisa nyampe segitu nah beda-bedanya disitu baik sampai sini ada yang mau ditanya dulu kalau anda ngomongin di laptop maka anda gak bisa milih loh ya kalau di laptop anda gak bisa milih nah jadinya bisa milih jadi yang bisa dipilih adalah harganya nanti tergantung dari harganya jadi dari tips yang pertama buat kalian yang mau mau beli prosesor itu yang pertama adalah yang pertama tadi apa clock nya kecepatannya berapa sih berapa host kemudian yang kedua adalah ini apapun merknya ya mau case nya nah semakin besar case nya maka semakin mahal kalau dia semakin murah berarti semakin kecepatannya rendah atau sorry totalnya rendah gitu itu untuk untuk di prosesor jadi kalau anda mau cari prosesor tips yang pertama adalah itu host nya berapa apakah mana yang lebih duluan pak mana yang lebih menguntungkan gak ada karena anda harus ingat ini adalah sistem komputer itu adalah sistem jadi gak bisa mau ditanya mana yang lebih bagus pak bagusan case nya dulu atau clock nya dulu gak bisa jadi itu semua sebuah sistem jadi mendukung terlalu gede case nya juga gak bisa di handle kalau terlalu kecil case nya juga gak bisa di handle sama si clock nya karena itu nanti berkesinambungan gak bisa tuh kecepatan ya itu case itu ngaruhnya ke apa sih kecepatan jelas misalnya case itu kan fungsinya adalah dimana tempat tempat perintah-perintah kalau anda mau detail nanti bisa di di matahari yang lain ya jadi case itu adalah tempat ini kan namanya juga memory tempat dimana perintah-perintah itu diantrikan sebelum diproses diantrikan sebelum diproses ya diingat-ingat pokoknya diantrikan sebelum diproses sebelum masuk ke register sebelum masuk ke register karena register paling kencang tuh soalnya jadi case case itu adalah tempat dimana perintah-perintah yang kalian ketik-ketik semua itu masuknya ke case sebelum diproses kalau sudah diproses nah nanti balik lagi dimasukkan kemana mau ke apa namanya ke monitor mau ke speaker nah itu tergantung mau dipakai untuk mana jadi intinya kalau ada perintah masuk jadi karena perbedaan kecepatan maka perlu perantara perlu perantara karena prosesor kan kencang banget tapi kan device-nya nggak sekencang itu kita ngetik aja nggak sekencang itu gitu ya bayangin aja komputer itu bisa ngitung 1 miliar 1 miliar perhitungan per detik per detik jika komputernya 1 giga per detik 1 miliar perhitungan per detiknya dengan kecepatan 1 giga nah kalian ngetik ngitung itu seberapa seberapa kencang nggak sekencang itu kan nah karena butuh orang yang lebih kencang saya butuh perantara siapa sih yang agak sedikit kencang dari dia dia bisa agak sedikit ngimbangin ini sama kayak orang lari estafet pernah tahu lari estafet kalau di SMP atau SD itu dulu pindahan tongkat itu kan nah saat tongkat pertama dibawa dia kan larinya kencang banget tapi saat sudah mulai mau orang kedua orang kedua kan ikut berlari dulu untuk menyamakan kecepatan si pelari pertama setelah sama kecepatannya baru dikasih kan begitu caranya nah sama juga dengan prosesor prosesor itu larinya kencang banget tapi karena datanya itu harus diantrikan sesuai seperti itu maka perlu perantara perantaranya apa disimpan dulu di case karena dia agak kencang nih daripada kamu harus nunggu dari punya si harddisk kelamaan tuh baik aja di case simpan di case simpan di case maka ada L1 L2 L3 L4 ya case 1 case 2 case 3 case 4 nah kayak gitu jadi yang mulai dari paling kencang agak sedikit kencang agak sedikit lambat dan kencang gitu aja sangat kencang seterusnya maka di diantriin ke satu-satu Anda bisa lihat di core prosesornya Celeron biasanya case-nya 1 L1 doang atau L2 aja maksimal tapi kalau di di I7 biasanya ada 4 kalau di C1 bisa jadi ada 5 ini bisa dilihat di di halaman website-nya sendiri nah ini untuk khusus di prosesor dulu oke ada pertanyaan lagi tentang di prosesor nah gampang ya jadi kalau mencari prosesor selain karena punya harga Anda juga harus tahu nyarinya bagaimana jangan sampai ini loh ada Pak I7 Anda mungkin nggak percaya di Jogja itu ada yang jual komputer I7 harganya nggak sampai 5 juta di sil ini bener ini serius I7 itu nggak sampai 5 juta loh nggak sampai 5 juta loh ada ada bener-bener ada Intel I7 tapi apa generasinya nah generasi keberapa dulu oh ini I7 970 ya murah ini ini prosesornya doang prosesornya doang paling cuma harganya cuma 1,5 itu udah paling mahal 1,5 juta paling mahal itu sudah tapi jangan sampai ketipu dengan terkelabui bukan ketipu terkelabui dengan itu oke ya oke itu di di prosesor sekarang kita bahas yang selanjutnya yaitu kalau kita sudah punya prosesor maka yang dibutuhkan untuk mengkoneksikan semuanya yaitu adalah mainboard ya mainboard sejarahnya sih sebenarnya panjang kalau kita bahas sejarahnya panjang banget karena mainboard ada yang bilang sejarah pertamanya itu yang pakai adalah Apple Apple itu sendiri Apple Apple pertama yang pakai adalah Apple Lisa kalau gak salah namanya ini agak panjang kalau sejarahnya kalau mainboard sendiri yang yang dibutuhkan yang dilihat apa sih pak yang pertama adalah soket kalau kalian punya prosesornya adalah Intel jangan sampai beli soket mainboardnya si AMD atau sebaliknya Orapodo karena di mainboard yang populer sekarang itu ada soketnya adalah Intel sama AMD maka soketnya itu ada dua cuma ada dua yang pertama adalah LGA soketnya yang biasa dipakai sama Intel ya Pak kan ada namanya prosesor LGA 775 ya itu awalnya aja tapi yang jelas LGA itu adalah posisi slotnya yang kedua adalah PGA boleh dibantu PGA ini yang dipakai yang dipakai AMD kepanjangannya dari LGA atau rest hand aja kalau enggak rest hand ya di chat boleh ditulis kalau enggak LGA berarti ada PGA searching aja enggak apa-apa boleh kita diskusi aja kalian mau cari bahan dari Google boleh land grid array land grid array oke land grid array betul jadi LGA itu adalah land grid array ya land grid array kalau PGA dulu PGA dulu apa oke yang lain boleh searching boleh 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 saya itu boleh video graphic array P Pak P P P bukan video video p p p p saya salah terus p p p p p ada yang chat pin grid array ada yang bilang pin grid array yes pin grid array secara fisik Anda bisa cek aja di di Google ya caranya tinggal LGA dan PGA masuk ke image udah ketemu tuh kalau Intel ya bedanya apa pinnya yang paku-pakunya itu paku-pakunya itu ya itu ada di mainboardnya nah prosesornya di atas tapi kalau AMD AMD itu pinnya ada di ada di prosesornya nah boardnya cuma tempatnya itu bedanya secara fisik seperti itu LAN sesuai namanya LAN berarti ada di mainboard ada pinnya berarti pinnya ada di prosesornya gitu itu bedanya disitu mana yang lebih bagus Pak sama aja ya mungkin beda perlakuan aja sih kalau kalian mau masang yang satunya harus hati-hati sama pin yang ada di prosesornya yang satunya harus hati-hati sama pin yang ada di mainboardnya itu aja bedanya disitu ya mainboard itu yang satu yang paling penting dilihat adalah itu soketnya yang kedua karena ada dua produsen yang besar maka yang paling penting lagi yang dilihat adalah apa kira-kira menurut kalian kalau selain selain dari soketnya apa lagi yang perlu dilihat untuk beli mainboard apa belum pernah beli mainboard ya lihat orang beli Pak oh lihat orang beli portnya portnya terserah ya kalau portnya bisa boleh-boleh tapi ada yang lebih penting lagi ini termasuk yang terpenting ada yang lebih penting lagi yang harus dilihat selain dari soket selain portnya portnya juga itu opsi terakhir kalau saya dan memang opsi terakhir kalau port tergantung selera karena port itu nanti tergantung dengan apa yang harus kita pilih yang di sini yang kosong di sini apa sih yang pertama soket yang kedua kalau yang kedua sudah dipilih maka port itu akan menyesuaikan dengan apa yang dipilih nomor dua slot run enggak sama juga slot run itu juga nanti akan ngikut dari ngikut dari apa yang kita pilihin fitur 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 itu kan bawanya si produsennya aja sama itu nanti juga mau RGB atau enggak gitu enggak mainnya di situ pokoknya kalau kita milih sudah milih ini berarti nanti semua fiturnya ngikut tipe tipe apa ini chipset chipset yes yang kedua adalah chip set nah ini yang terpenting ini mungkin banyak yang didari tapi yang terlihat jelas sebenarnya adalah harga kalau di toko yang dilihatin adalah harganya kalau yang intel itu punyanya yang ini yang ini yang ini bedanya apa harganya yang ini enggak mahal yang ini enggak murah gitu aja tapi sebenarnya banyak yang penting ini di chipset kenapa di chipset itu nanti menentukan jumlah port ini jelas sudah ya jumlah port dan support ya anggap aja support komponen ini yang menentukan jadi chipset ini yang menentukan karena ada dua perusahaan besar maka ada dua nih yang intel dengan yang AMD tadi apa sih yang beda karena saya enggak punya AMD saya masuk ke masuk ke apa namanya websitenya lagi kita masuk ke websitenya lagi kalau Anda mau buka websitenya juga boleh saya share websitenya lagi tab mana tadi intel oke nah ini deh eh mana tadi intelnya oh ini deh intel ya jadi kalau di mainboard itu pasti kalau intel berarti harus ngikut pakai chipsetnya intel itu bedanya apa ya karena yang mengkelola intelnya berarti harus chipsetnya si intel kita coba cek apa sih bedanya kok pasti ada harga yang berbeda-beda nah ini dia chipset Q470 W480 paling simple adalah Anda cukup lihat kode di depannya kode depannya itu adalah hurufnya Q W B H410 Z490 H470 B365 Z390 dan seterusnya dan ini adalah jajaran chipset yang sudah ada yang saya tahu terakhir itu sampai dengan Z490 tapi sekarang ternyata sudah muncul Q nah Q sampai Q saya belum paham yang ini yang di pasaran yang ada yang kemarin saya cek itu sampai dengan Z tipe Z tipe Z 490 nah yang bedain apa kita coba compare sudah saya compare tadi chipset 490 kemudian dengan yang dulu mungkin sangat populer yaitu H310 kita compare punya nya intel nah ini dia apa sih yang bedakan nah ini tadi yang tanya apakah portnya pak enggak karena dia supportnya esensialnya siapa buat speednya sepian ini hampir sama ya ya tipe paling rendah itu adalah H biasanya yang saya tahu H H310 H410 itu berarti chipset rendah ya low ya yang low nanti yang yang paling tinggi itu biasanya chipset Z sama Q jadi kalau Anda mau pakai intel nya IS9 extreme paling enggak chipsetnya adalah Z atau enggak Q tapi kalau Anda cuma mau pakai I3 saja pakai H410 bisa atau yang D itu ya tadi apa sih yang bedain nih kita coba cek yang bedain apa expansion option input output spesifikasi USB portnya untuk H410 sekian tapi kalau yang Z sekian tapi kalau H310 sekian ya Anda bisa lihat cek lagi SATA nya kabel SATA colokan SATA ya ini kan yang ngomongin tadi port ya port untuk H410 ini yang terbaru yang Z490 6 kalau H310 yang seri sebelumnya adalah cuma 4 sama ya kan yang Z40 sudah integrate MAC MAC addressnya sudah integrate lainnya ya kemudian ada wifi nya ini gak beda-beda kan support PCI Express nya bisa sampai dengan 2x4 1x8 1x16 atau 2x8 jadi bisa 1 2 3 berarti minimal itu ada 1 2 minimal ada 2 kalau yang H410 dia punya PCI Express 16x yang biasa dipakai VGA itu port VGA nya itu cuma 1 ini bisa sampai 2 bisa sampai banyak ya port nya ini cuma 1 ini port Revision cuma 3 dan seterusnya banyak nih nah yang yang membuat beda disitu jadi kalau kalian memilih chipset yang beda chipsetnya yang beda yang lebih murah makanya support port nya akan juga sedikit tapi kalau anda pilih yang lebih high biasanya support port nya itu lebih banyak nah berapa banyak jumlah port yang diberikan itu nanti tergantung pada produsennya tergantung pada produsennya misalkan produsennya disini nyebutin USB nya bisa sampai 10 tapi kenyataannya produsen cuma ngasihnya 6 misalnya ya memang bisanya segitu tapi gak bisa lebih dari 10 Z misalnya Z nya bisa dikasih 10 tapi dia sebenarnya bisa support sampai 14 sampai 14 nah itu bedanya disitu jadi chipset berpengaruh pada apa yang akan kalian beli nantinya yang ambil port nya sebanyak apa oke baik kemudian ada pertanyaan kalau chipset itu udah ada di mainboard nya apa masang sudah ada di mainboard nya anda bisa milih produsen mana aja yang menggunakan chipset tersebut di AMD pun juga sama ya di AMD juga sama jadi semakin paling seri terendahnya di AMD itu kalau gak salah seri A kalau anda cek di AMD AMD processor desktop eh belum saya share coba kita cek chipset 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 support ya chipset ya seri ter untuk soket AM4 aja deh yang terakhir kan pakainya AM4 ya itu itu mulai dari yang paling rendah adalah A30 A3 A seri A ada yang B kemudian ada X nah bedanya dimana ini sama nih USB support USB 3 support nya mana berapa aja ini sudah ada jadi tadi yang saya sebutkan pemilihan chipset yang memastikan bahwa berapa banyak jumlah port yang bisa digunakan ini contoh aja saya menggunakan ini ya saya menggunakan saya menggunakan di video di cam saya itu bisa kelihatan saya pakai AMD AMD B AB350 ya AB AB berapa nih AB350M ini ini kebaca nih kalau lihat support port nya ada berapa sih nah ini bertanya port USB nya ada berapa port USB nya ada 6 ada 6 di belakang ada 6 di depan berarti sesuai gak dengan yang disini B 350 14 kalau disini ditulisnya ada 6 USB 3 2 di depan 4 di belakang 6 USB 2 4 di depan 2 di belakang jadi 6 x 6 6 x 2 12 padahal disini bisa sampai 14 nah jadi itu tergantung produsennya ya sebenarnya tergantung dari produsennya jadi port itu gak cuma yang ada di belakang ya bukan cuma yang ada di back panel tapi juga ada yang di front panel yang butuh kabel tambahan itu nah itu ya di AMD ya nah baik ada yang perlu tanyaan ini tuh bro halo soal port itu kalau kita nambahin port itu kan pakai itu loh pak yang nyolok 1 ini nanti bisa 4 gitu tapi kan tetap jalurnya 1 jadi kayak gitu tapi support support-support aja jadi dia ada ada mekanisme sendiri jadi misalkan ada pakai hub ya maksudnya kan 1 table banyak banyak colokan gitu itu ada ada skema tersendiri tapi jolok tetap 1 yang anti walaupun dia kebacanya ada 2 ada 3 gitu tapi tetap kebacanya tetap 1 tetap gantian saya paling saya karena punya pengalaman pribadi jadi saya paling anti pakai hub yang 1 ada 4 itu paling saya paling anti kenapa karena listriknya listriknya juga nanti yang dibagi 4-4 nya padahal kalau USB itu kekurangan listrik mas kekurangan listrik nanti kalau terjadi jamming listriknya jamming 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 gitu kekurangan listrik dipaksa nanti yang kalah itu adalah flashback karena itu pengalaman saya mau pakai yang murah mau pakai yang mahal kecuali kamu pakai yang portnya 1 ada power tambahannya nah itu boleh dia itu lebih stabil daripada yang anda beli yang cuma 10 ribu 20 ribu nah itu jangan lah mending jangan bisa dipakai mending kalian beli kabel panjang 1 1 kabel 1 itu lebih aman daripada anda pakai yang 1 yang ada 4 murah sih memang membantu tapi bukan begitu caranya memang membantu tapi bukan begitu nah gitu ya baik lanjut satu lagi yang paling penting lagi di mainboard yang paling penting lagi di mainboard yang perlu diperhatikan saat anda mau beli yaitu adalah ukuran ukuran ya yang kedua adalah ukuran ukuran apa ukuran mainboardnya ukuran mainboard itu ada macam-macam ada yang mikro ada yang mini yang mini ATX mikro ATX ada mini ATX dan ada ATX itu sendiri jadi kalau kalian pernah lihat mainboardnya gede banget nah biasanya ATX kalau mainboardnya separoh-separoh separoh-separoh itu mini nah ini kalau punya saya yang ini punya saya yang saya pakai sekarang itu adalah mikro ATX nah ini yang mikro ATX ini punya saya ini yang mikro ATX nah form faktornya adalah oh gak kelihatan ya blur semua saya blurin sih coba saya gak blurin deh oh gak kelihatan ya dapatnya gak kelihatan ini saya gak bisa di zoom jadi yang disini jadi kalau kalian mau beli produk mas paling tidak baca dulu baca dulu apa namanya spesifikasinya di kerdusnya jadi kalau saya beli itu saya wajib tahu dulu kerdusnya apa mana kerdusnya ada gak kalau kerdusnya ada saya baca dulu baca apa kurangnya apa saya butuhnya apa cukupin gak kalau gak cukup ya berarti saya ganti gitu aja nah ini saya beli ini karena saya merasa cukup kalau sudah pakai ini udah ini cukup bagi saya ini cukup karena sudah ada 12 port USB yang bisa saya pakai tapi walaupun saya yang pakai baru 4 baru 6 nah gitu ini mikro yang paling kecil yang segini itu mikro ini mikro ini segini mikro kalau saya punya form factor yang lama ini yang lama saya punya form factor ini mainboard yang lama saya ini bukan lama sih saya beli second dulu keperluan penelitian waktu itu ini mikro yang segini mikro ini pakai AMD Athlon X2 AM3 masih AM3 nah itu ya jadi kalau kalian yang sukanya pakainya biasanya yang orang pakainya apa overclocking overclocking biasanya dia suka cari yang gede kenapa karena form factornya lebih lebar biasanya bisa dipakai untuk hal-hal yang lain kekuatan yang lain biasanya sih disitu nah itu ya untuk apa namanya untuk mainboard yang perlu Anda perhatikan adalah ada tiga ya ada yang tiga yang pertama adalah port yang kedua adalah support kompor apa slot yang pertama slot sorry yang pertama slot yang pertama adalah yang pertama adalah socketnya ya socketnya socket processornya kedua adalah chipset yang kedua adalah ukuran yang kedua ya harus harus ada kalau nggak tahu ukurannya apa saya sukanya komputernya casingnya yang kecil-kecil ya berarti karena harus pakenya mikro harus pakenya mikro udah selesai jawabannya udah selesai mikro pakai yang mikro aja tapi saya sukanya yang full tower pak yaudah mau pakai mikro mau pakai mini ATX atau ATX sekalian bisa itu kalau udah full tower itu oke jadi kalau mainboard saya nggak mau ngomongin merek kalau merek nanti terserah kalian mau mainnya yang mana karena producen itu macam-macam tapi yang terpenting di situ adalah yang pertama tadi socket yang kedua chipset yang ketiga adalah ukurannya karena chipset menentukan menentukan banyak portnya ya ukuran juga menentukan mau pakai form yang mana yang kalian mau pakai casingnya mau yang itu mau yang isar kalau socket jelas karena harus anda memilih dulu prosesornya oke baik selanjutnya kita bahas ke RAM kalau nggak dapat tanya saya lanjut dulu RAM nah ini juga sama saya juga nggak akan ngomongin tentang merek kalau merek semuanya sudah pasti banyak tahu ya RAM ini sendiri adalah kategorinya adalah media penyimpan media penyimpan internal atau eksternal? media penyimpan internal atau eksternal? internal internal atau eksternal? ram internal 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 jadi RAM itu adalah media penyimpan ya tingkat-tingkat RAM itu adalah media penyimpan sementara sebelum diproses sebelum masuk ke output sebelum keluar dari output lalu kayak edge gimana? kayak edge bukan edge 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 apa ya? sorry kemudian edge processor itu kayak itu bukan case ya itulah case kayak case ya salah satu familinya sama media penyimpan media penyimpan itu banyak nanti ada hierarkinya kalau kalian nanti belajar organisasi komputer nanti saya jelasin lebih panjang lebar ya hierarkinya dari paling atas itu adalah register kemudian ada case kemudian ada RAM memori internal itu baru ada memori eksternal bawahnya sampai ke bawah-bawahnya gak ada banyak nah ini biasanya paling suka saya tanya kalau hard disk itu masuk internal atau eksternal? eksternal 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 atau internal? bisa internal bisa eksternal bisa internal ada juga yang jawabnya bisa internal atau eksternal kan di dalam casing di luar casing juga bisa dicabut berarti kalau yang di dalam casing namanya internal atau eksternal? tetap internal tetap eksternal eksternal perdebatan dari tahun ke tahun yang setuju internal siapa nih? hard disk itu di dalam casing ya umumnya di dalam casing dulu kan gak semuanya di luar internal atau eksternal? cuma beda tempatnya aja di dalam casing makanya internal? enggak tetap eksternal itu eksternal ya hard disk itu adalah kategori media penyimpanan eksternal eksternal walaupun ada di dalam casing ya walaupun ada di dalam casing kenapa saya bilangnya ini nanti dijelasin panjang lebar karena kita ngomonginnya dulu sistem ya jadi emang ada pak komputer sistem komputer yang gak pake hard disk ada dia pakenya RAM doang ada dan ada sistem operasi yang bisa yang jalan disitu ada saya pernah nyoba dan saya pernah real nyoba bener-bener real mencoba dan memang bisa jadi Linux tau Linux ya? tau Linux saya pernah pake Linux saya pernah nyoba itu Linux Blackbox namanya waktu itu gak tau sekarang namanya apa semoga masih ada nih Linux Blackbox namanya dia cuma multimedia aja bisa nonton video bisa nonton MP3 waktu itu hard disk saya rusak saya load saya load Blackbox ini ke RAM pake CD waktu itu CD-nya saya ambil selesai gak sih bisa jalan dan clear jalan banget audio nyala video nyala semuanya jalan jadi oke jadi gak perlu disimpan bener-bener jadi gak perlu disimpan pake hard disk itu oke nah itu saya hapus ini karena gak gak ada di topik pembahasannya kita baik RAM baik apa sih yang kalian tau tentang RAM selain dia adalah media penyimpan produsen banyak produsen banyak sekali mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal sampai yang high end dan seterusnya itu banyak sekali apa sih yang saya tau tempat penyimpanan media penyimpanan ya tempat media penyimpanan ya memang cuma penempat penyimpanan saja gak ada fungsinya lain tapi apa yang perlu perhatikan untuk membeli sebuah RAM yang pertama adalah clocks ya clocks itu ya berhubungan sama hertz itu tadi kecepatan ada satu lagi komponen yang perlu yang diperhatikan kalau anda beli ini ada nih clock itu adanya nanti kelihatannya ada di tulisannya disini PC 2166 kalau yang zaman dulu itu ada PC 8800 MHZ saya waktu itu ya ini udah giga dan macam-macam itu penandanya kecepatan jadi semakin tinggi semakin tinggi disini semakin cepat semakin cepat apa? kerjanya kerjanya menyimpan data kerjanya menyimpan data dan transfer data ya kemudian ada satu lagi ada satu lagi yang penting apa itu? ada satu lagi yang penting frekuensi frekuensi masuk disini frekuensi masuknya kalau ngomongnya frekuensi pasti masuknya ke has maka dari PC 800 211 kalau yang terakhir kan DDR4 gitu ya DDR4 ukuran ya? ukuran 0 4 giga kapasitas kapasitasnya ada dua kapasitasnya kapasitasnya bisa macam-macam tapi speednya juga sama kan? jadi bukan patokan penting sebenarnya itu tidak tergantung kebutuhan yang jelas jenisnya ya yang pertama adalah jenisnya jenisnya mau slot kalau lebih simpelnya adalah slotnya mau pakai yang long dim atau yang dim aja long dim atau yang dim aja yang panjang atau yang pendek kalau buat PC biasanya yang dim aja kalau yang panjang adalah long dim kemudian slotnya ada apakah mau pakai DDR1 apa pakai DDR2 atau DDR4 emang sekarang DDR sampai berapa ya? ada yang tahu? 5 sudah dipakai? sudah dipakai pertanyaannya? tahu DDR5 sudah dijual belum? nah memang memang sudah lagi dikembangkan untuk dipakai tapi sepertinya belum sampai sini kayaknya ya jadi saya nggak mau men-speksikulasi karena kita kan ngomongin trend ya kalau sekarang ini adanya adanya masih di DDR DDR4 PC ya ingat PC tapi kalau Anda ngomonginnya VGA itu sudah sampai ke DDR ada yang bilang sampai DDR5 ada DDR7 tapi kalau di VGA beda sama di PC kenapa? karena kebutuhannya beda VGA kan dia cuma buat ngitung buat ngitung apa? kalau PC beda lagi karena di sampai semuanya maka bentuknya membeda jadi teknologinya di VGA itu sudah sampai DDR8 kalau nggak salah ada DDR9 kalau nggak salah ada DDR5 GDDR5 waktu itu ya kalau Anda lihat di VGA tapi kalau di PC masih 4 ada yang bilang sudah sampai 5 DDR5 tapi pertanyaannya masih apakah sudah dipakai di sini apakah sudah sampai sepertinya belum sepertinya belum tapi kalau sudah ada nanti saya infoin ya kalau sudah ada kedua kedua adalah slotnya ya tadi harusnya yang pertama adalah slotnya baru ada clocksnya baru setelah itu yang ketiga satu lagi yang penting apa? yang penting satu lagi ini yang jarang paling dilihat sama orang karena beda merah biasanya beda lagi yang paling penting yang satunya lagi adalah CL atau ada yang bilang apa namanya apa sih kok lupa ke latensi clock latensi ada yang bilang clock latensi bener nggak sih coba di searching CL di RAM itu singkatannya belakangnya itu latensi biasanya nanti ditulis misalnya misalkan PC 2166 nanti ada 16 16 gitu kemudian 16 32 gitu apa yang CL apa pengen panjangnya cash latensi cash latensi cash latensi cash latensi nah bukan clock ya cash latensi ya nggak lupa nih cash latensi ini apa ini adalah kecepatan prosedur jadi kecepatan dia ngasih perintah ke RAMnya ya bukan kecepatan RAM ya tapi kecepatan dia ngasih perintah ke RAMnya jadi ibarat ibarat ini ibarat rak buku rak buku kan pasti punya 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 partisi partisi ya punya partisi nah cara menyimpan RAM itu kan tergantung dari kondisinya dia dia pakai random atau yang lain ini dibahasnya di orcom nanti jadi kalau misalkan kecepatan transfer datanya ditentukan oleh clocknya tadi ya ditentukan oleh PC berapa yang di atas sini ditentukan oleh ini untuk kecepatan transfer datanya ditentukan oleh clocknya di sini nah itu tapi seberapa cepat dia ngasih instruksinya di RAM sini eh tolong dong data A data A masukkan ke slot slot A ya kalau data muncul data C dan D masukkan ke slot A juga semuanya kemudian ada perintah lagi tolong ambilkan C diambilkan C keluar lah C nah perintah inilah yang kecepatan perintah ini yang menjadi latensinya yang dimaksud jadi CL itu adalah kecepatan semakin kecil semakin ketat nomornya maka semakin cepat ngasih perintahnya ngasih perintahnya jadi ini memang agak sedikit mungkin jarang sih dilihat ya mungkin jarang dilihat atau kita jarang dilihat sama orang-orang untuk orang-orang lihat biasanya kalau yang high performance biasanya latensinya ketat-ketat 13, 10, 14 itu udah ketat banget kalau yang murah-murah biasanya latensinya gede-gede ya kayak gini misalnya 16, 18, 19 ada yang 30 nanti belakangnya 32 nanti ada yang yang lagi kita coba atau kita mungkin sekalian aja searching ya coba kita searching di RAM teknologi-teknologi RAM tadi saya RAM latensi oh belum saya ini gampangnya sih gitu tapi biasanya tadi saya sudah bilang ya kalau semakin kencang biasanya akan semakin mahal semakin kencang biasanya semakin mahal mungkin saya ngecek satu RAM deh RAM apa yang menurut kalian mau direkomendat biasanya dia punya spesifikasi ini contoh nih nilai sentensinya sampai 9 ini DR 1600 itu DDR DDR2 ya DDR2 nih bisa sampai 99924 apa nih misalnya tadi itu di kelas yang sebelah itu ngecek ini apa namanya Corsair 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 nah ini Corsair Vagens DDR4 kecepatannya ada 3600 MHz C18 kita lihat spesifikasinya kita pakai card dan sebagainya kemudian tested latensinya 1822222 ternyata ini yang tertulis ya kemudian yang dicek compatibility-nya disini nah ini 15 15 36 jadi beda ini beda-beda kita coba cek yang ini yang value ya biasanya kan yang value ini yang value kita ke game 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 PC component mana RAM 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 Kita cek ke RAM Kita pakai yang extreme overclocking Atau mungkin yang ini ada deh Yang extreme overclocking Bagi yang suka Apa namanya Yang suka RGB ya Tapi saya gak Gak ini ya Gak mengejudge bahwa itu Pemborosan ya Ini kan juga dia boros ya Nah listriknya juga dipakai Nah ini ada Nah itu pasti beda-beda Tapi biasanya Lebih tinggi nih Tapi pas speed lightersnya 15-15-36 Tersama Oke ini yang Wah ini lebih tinggi nih Dia ngapainya dari mana nih berarti Apa karena dia udah kencang ya Wah voltasenya kecil 19 Kalau tadi ya berapa 16 ya Oh Jadi dia modelnya adalah Clocknya kencang Clocknya kencang Tapi Ini diturunin ya Speed testnya diturunin Oh ya bener 21-33 ya Nah ini Ini macam-macam Jadi anda tinggal Tinggal milih Sebenarnya Tapi anda bisa cek Kalau latensinya cukup bagus Biasanya dia cukup Kencang untuk melakukan Instruksinya Ini coba yang Cek yang kit Kit itu 36 Oh masih sama Tapi Sultasenya juga sama Speednya juga sama Oh dia kit Dia kit itu yang sepasang Jualnya sepasang Si komponennya Performance PC Memory Kita cek yang Performance Memory Oh gak ada lagi ya Cuma ini doang ya Eh Mana tadi yang ini Oh CLnya 8-18 Ya Oke Salah satunya Di situ juga ya Tapi sepertinya Kalau yang sekarang D-4 gak ngaruh ya Tapi Saya suka CL yang Kalau saya Ini 18-22-22 Bedakan Spesifikanya beda nih Nah 2 x 8 16 3 ya Kalau yang ini Ini pasti Kayaknya Lebih beda nih Karena tested speednya 3600 Kalau tadi Sampai 4-4 ribuan Baik Yang itu dulu Sudah selesai Untuk di RAM Jadi ada 3 Komponen yang saya Sarankan Untuk kalian Untuk kalian yang Mau mencari RAM Mainboard Dan Processor Jadi yang Yang pertama Untuk yang di RAM Itu Menggunakan Clocksnya Jenis slotnya Kemudian ada CLnya Kalau bisa Ya